Diketahui hacker Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database Setelah kejadian itu kini malam What? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Bagaimana kabar kurang semua? Saya harap kurang dalam keadaan sehat selalu cuy ya Dan yap, hari ini saya membuat video di konten bahas cuy Sebenarnya untuk beberapa hari ini saya tak ada mood sama sekali cuy untuk membuat video Tak tahu kenapa cuy ya, saya gak ada mood sama sekali gitu cuy ya Dan kebetulan ya, tadi pagi ya, tadi pagi jam 7 ke jam 6 Saya browsing ya, buka-buka di Instagram dan Twitter Saya buka-buka ingin cari tahu gitu ya Bagaimana keadaan Palestina gitu ya, saudara kita yang ada di Palestina cuy Karena sudah berapa hari cuy? Sudah 3 hari Berturut-turut saya selalu ingin mendapatkan berita dari Palestina cuy Dan alangkah terperanjanya saya cuy setelah melihat di Youtube ya Ada postingan bahwa Malaysia disebut jadi target Israel cuy Saya terperanjanya cuy, makanya saya langsung, saya belum tengok videonya cuy ya Langsung saya screenshot ya, langsung saya masukkan di Instagram cuy Jadi bagi cuy atau teman-teman yang mengikuti saya di Instagram pasti tahu Pasti tahu itu cuy, karena saya pagi-pagi sangat sudah memposting itu cuy Dan saya tak sangka aja cuy Negara Malaysia begitu sangat-sangat, oh my god Saya sangat-sangat salut melihatnya Sebenarnya saya bukan tak percaya dengan hal ini cuy Tapi saya salut gitu ya, salut Karena di Indonesia sendiri Sampai detik ini pun Nggak ada netizen separah ini cuy Yang membuat saya sangat-sangat penasaran Kenapa? Kalau kita membahas masalah agama Netizen Malaysia itu sangat-sangat wow Dan tadi pagi juga saya mencari tahu di Instagram cuy Saya buka semua ya Apa namanya ini Instagram-instagram yang saya follow di Malaysia Dan saya mendapatkan beberapa Beberapa postingan cuy Yang mana membuktikan bahwa Malaysia Benar-benar sangat-sangat peduli Akan saudara kita di Palestina cuy Video ini sangat-sangat singkat aja cuy ya Dan saya membuat videonya ini di siang hari Korang dengar ayam bunyi tak Kendaraan lewat tak Tak jadi masalah buat saya cuy Yang penting saya bisa Menginformasikan kepada korang tentang ini semua cuy Oke langsung aja cuy ya Disini saya akan perlihatkan kepada korang ya Oke sekali lagi video ini singkat aja cuy ya Singkat sangat cuy Oke pertama Disini saya langsung membuka Twitter cuy Disini saya langsung membuka Twitter Dan saya mendapatkan Trending teratas Wow Ya saya gak mau Berkata yang berlebihan disini cuy Korang bisa lihat sendiri Bagaimana ya Begitu Sangat Pedulinya Netizen yang ada di Malaysia Tentang Apa yang menimpa Saudara kita yang ada di Palestina cuy Oke selanjutnya ya Nah disini saya mendapatkan postingan Tapi saya tak Tapi saya tak paham cuy Disini karena saya tahu sendiri cuy ya Saya tak tahu Tak tahu sangat Tentang bahasa Inggris cuy Kurang bisa artikan sikit lah nantilah cuy ya Disini kayaknya disini Kepedulian ya Kepedulian Warga Palestina Terhadap Netizen yang ada di Malaysia cuy Karena disini Sebenarnya saya ingin cari tahu Apa yang mereka Apa namanya Bahas disini cuy Di apa namanya chat ini Tapi saya tak ada kesempatan gitu ya Karena video ini benar-benar real Saya buat Spontan gitu ya Spontan aja cuy Tapi dibawahnya ini ada Love from Palestine For all Malaysia Love nya warna hijau Wow Malaysia tak akan pernah berhenti berdua Untuk Palestina Benar-benar ya Oke kita lanjut lagi Nah disini saya mendapatkan Sebuah postingan lagi cuy Yang mana Bendera Malaysia berkibar Sangat Sangat jelas banget cuy Di Palestina Wow Tak ada yang lebih Membanggakan Bila melihat bendera Malaysia Berkibar di Di Palestina cuy Disini saya mendapatkan Postingan dari Sinar Mai cuy ya Oke lanjut lagi cuy ya Dari Sinar Mai lagi Disini Kita melihat sebuah menara Menara Kuala Lumpur Yang tampak aneh cuy Aneh Dan memang sangat aneh cuy Saya sudah berapa kali mereaksi Suasana malam yang ada di Kuala Lumpur Apalagi ada Menara ini cuy Dan saya baru Saya baru perasan Apa yang aneh Dari sini cuy Ternyata warnanya cuy Warna Oh my god Bener-bener ya Kepedulian netizen Atau warga Yang ada di Malaysia Terhadap Saudara kita di Palestina Itu bener-bener Salud banget cuy Salud banget Saya Gak tau cuy Tiba-tiba aja mood Membuat video ini Karena memang Sesuai dengan hati nurani cuy Orang bisa lihat Warnanya cuy Bener-bener Kuala Lumpur Malam tadi Dilimpahi lampu Berwarna bendera Palestina Gila gak cuy Niat banget Niat banget Lanjut lagi disini Saya mendapatkan postingan lagi Dari The New Malaysia Malaysia Iran Turki Dan Qatar Jadi sasaran serangan Agent Perisik Israel Perisik itu apa cuy Saya tak paham ini Perisik Yang saya tau Agent ya Agent Kalau perisik apa sih Pokoknya ini cuy Terterah Sangat Jelas ya Tertulis itu Malaysia Iran Turki Qatar Kok tak ada Jakarta Indonesia cuy Dan lanjut lagi cuy Disini masih Dipostingan yang berbeda Dari akun instagram Malaysia Daily Disini memperlihatkan Sangat-sangat Jelas ya Disini Menara Kuala Lumpur Dilimpahi Warna bendera Palestina Saat malam ya Saat malam ini Malam tadi Hilang gak cuy Nah Ini dia yang membuat saya Sangat Langsung tiba-tiba ini cuy Langsung tiba-tiba bergerak Langsung bangun dari tidur Saya harus membuat video ini cuy Disini saya mendapatkan Di youtube cuy ya Saya buka-buka di youtube Bukan saya mencari Sebuah konten cuy Tapi saya mencari Ingin melihat berita Melihat berita apa Selanjutnya yang terjadi Antara Palestina Dengan Israel Dan saya mendapatkan ini cuy Saya mendapatkan Kurang bisa lihat cuy Malaysia disebut Jadi target Israel Daripada saya penasaran Langsung aja kita lihat videonya cuy ya Saya belum sempat Tengok video ini cuy Untung aja Saya belum bisa Sempat tengok cuy ya Disini saya langsung aja Tulis ya Judul Apa namanya tadi Judul videonya Oke Saya buka dulu videonya cuy Oke cuy disini Ini saya gak mau hitung-hitung cuy Ini videonya Saya buat singket je Jadi Langsung aja ya 3, 2 1 Diketahui hacker Malaysia Baru saja membobol 120 situs Israel Yang berisi database Setelah kejadian itu Kini malam What? Pulang dulu cuy Malaysia baru saja Membobol 120 situs Israel Yang berisi 120 situs Base Israel Gila Setelah kejadian itu Kini Malaysia disebut Masuk daftar target Sasaran serengan Israel Pasukan Israel disebut Telah diberlampu hijau Untuk menargetkan serangan Kesemua sekutu Hamas Termasuk ke Malaysia Turki dan Iran Dikutip oleh Tribun Pekanbaru.com Dari channel 13 Senin 17 Mei 2021 Hal itu disampaikan oleh Jonathan Senzor Yang merupakan orang Berpengaruh Sekaligus pejabat Di Amerika Serikat Seperti diketahui Pekan lalu Hacker Malaysia Berhasil membobol 120 situs Israel Dan secara tidak langsung Mempengaruhi Sistem keamanan Cyber Israel Pernyataan Jonathan Tersebut langsung Mendapat perhatian Dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainudir Menginformasikan Kepada masyarakat Agar tetap tenang Karena situasi Di dalam negeri Masih terkendali Seperti diketahui Saat ini Israel Sedang terlibat perang Di jalur Gaza Serangan pasukan Israel Akan terus berlanjut Dengan kekuatan penuh Hal itu disampaikan Langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Gila cuy Gua merinding cuy Nekat banget ya 120 situs cuy Gila ya Ini yang diambil itu Data penting cuy Ini langsung dibuatkan Ini tuh Ini langsung dibuatkan tweet ya Sudah tak ada lagi kah? Itu aja ya Wah Eh Kita lihat komentar cuy ada Pasti ada Orang Malaysia yang ada disini cuy Terima kasih Sahabat-sahabat muslim dari Indonesia Yang sentiasa juga mendoakan Mendoakan kami di malaysia Gila Saya sebagai rakyat Indonesia Akan selalu Men support dan mendoakan rakyat malaysia ini Keren Keren banget Keren banget cuy Love from Indonesia Jangan pernah takut Brother-brother ku di malaysia Mari kita bersatu Lagi-lagi Lagi-lagi Wah Komentarnya semuanya Oke cuy Oke cuy Tak tau kenapa cuy Saya merindingnya beda Kalau melihat hal macam nih cuy Apalagi Menyangkut masalah agama Dan saya harus mengakui cuy Netizen Malaysia itu nekat banget gitu ya Nekat banget Ini hackernya niat banget cuy Niat banget ya Orang ada video-video lain tak Yang bisa membuktikan bahwa Hacker Malaysia benar-benar membobol ini Atau ini cuman Isu Atau bagaimana cuy Atau memang Memang Israel itu sangat benci dengan Malaysia ke Atau bagaimana Atau memang Hacker Malaysia ini benar-benar membobol gitu ya Saya jadi penasaran cuy Sumpah saya penasaran banget cuy Gila banget Nekat banget cuy Nekat banget Ini yang saya harus Akui dari Netizen yang ada di Malaysia cuy Kalau soal agama Soal agama Islam Soal agama Islam Netizen Malaysia itu pasti goyang Kenapa Indonesia Nggak mau goyang gitu ya Kenapa Harus hal-hal yang Konyol saja Harus viral Sekali lagi Mari kita mendoakan Saudara kita yang ada di Palestina Semoga Senantiasa Selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Saudara kita bisa Mengambil Kembali Haknya Yang memang Sudah jadi Hak mereka Dan mungkin saatnya Saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya endi Thank you next Thank you next Thank you next Bye